Ketemu lagi dalam sebuah live streaming bertajuk frekuensi RONI. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa yang punya peran sangat kuat untuk mendorong dan mendukung Ambon menjadi kota musik dunia dan selalu berproses dengan kota Ambon terutama bagaimana menggiatkan infrastruktur yang ada di sebuah kota kreatif berbasis musik. Siapa dia? Setelah ini kita akan saksikan bersama. Usahakan untuk tetap menghadirkan frekuensi yang baik untuk menjadi sesuatu untuk banyak orang, untuk kepentingan banyak orang. Untuk itulah live streaming frekuensi RONI kita buat. Baik, selamat siang Pak Hari. Selamat siang Pak RONI. Aduh, ini berapa kali datang? Sudah berapa kali datang kamu nih Pak? Aduh, selamat saya menjabat. Waktu saya menjabat saya tiga kali di background, saya kematian sekali pernah. Lima kali ya. Pak Hari, tiba-tiba bisa muncul di live streaming frekuensi RONI ini dari kemana, hendak kemana, kemudian mau bikin apa sebenarnya di perjalanan ini? Silahkan Pak. Jadi begini, Pak RONI saya ini diminta oleh desa menjadi juri desa wisata world. Kali ini, ada salah satu desa di pulau K kecil yang menjadi finalis dengan kategori desa wisata digital. Desa wisata digital, ya? Desa kekuatan yang digital. Tidak menyangka, kan? Lalu kuasa desa. Kita jangan underestimate. Banyak orang-orang bagus, kan? Kalau mereka bagus, layak untuk diangkat. Karena itu bisa merasa penutup. Dalam perjalanan ke sini, di masa COVID ini, tidak benar banget tidak sebanyak seperti dulu. Sehingga saya harus bisa menyelesaikan dengan jadwal yang tadi pagi jam sengah dua dari Jakarta sampai sini jam tujuh. Pasal saya nanti berjam tiga ada enam jam lebih. Apa yang sih disini? Langsung terpikir dalam benak saya. Amon City of Music. Jadi yang seharus saya kontak pada Amos dan RONI. Bagaimana saya bisa datang ngobrol-ngobrol dan mungkin menata pula rencana berikutnya untuk bagaimana tetap menangkap dan membesarkan Amos sebagai City of Music. Kemudian saya juga disini dihost sama BCA. Saya mau ketemu Bangkok. Ada Pak Pak RONI dan semua komunikasi. Nah, disini kesempatan yang baik. Baiklah, kita masuk. Ya, para pemirsa kita tahu. Amon adalah masuk, sudah lulus. Jadi City of Music-nya UNESCO. Itu suatu pengharga sekaligus suatu pekerjaan besar, ya. Jadi sebelum kami masukkan ini sebagai City of Music, kami juga sudah kita tandai bagi saya di Bandar Ekonomi Kreatif sebagai kota kreatif. Pusik, gitu ya. Jadi kita merebakkan ira tangga sini. Dan karena itu kami berpikir untuk menjadi suatu sata musik, ekosistemnya. Kalau Amon sebagai penghasil penyanyi, itu sudah terkenal. Bahkan sampai Jakarta. Tapi kami ingin juga Amon sebagai kota industri musiknya masuk. Dan itu Pak RONI, kami waktu di Becraft mencoba membantu pendirikan. Merenovasi lah beberapa bulan ini. Ini nomor rekaman ya. Pak RONI bersama Iaian. Terus ada beberapa komunitas. Itu adalah hanya modal awal. Tapi kuncinya sebagai kota City of Music yang terus maju adalah keterlibatan beberapa ini, apa, stakeholders. Akademisi, bisnis, komunitas. Amos, government. HBCG dan media. Jadi ini harus. Jadi terima kasih sekali. Komunitasnya jalan. Dan kuktuan plan boardnya juga sejalan dengan komosi. Dan saya minta agar ini menjadi ke sini memang kan dan menjadi legacy siapapun nanti ya. mungkin kota Abon saya pesan agar kerja atau branding, rencana kerja nah, semua usaha yang sudah dikerjakan, diteruskan. Karena saya yang dari Jakarta punya kepercayaan. Musik ini yang bisa menjadi unitas Abon bisa menggerakkan ekonomi dan bisa memancing pihak-pihak lain untuk ikut turut serta di sini. Ini memedakannya. Ini pun nanti bisa menggaung pada desa-desa di luar kota Abon. Ya, ya. Saya melihat tadi Pak Rony cerita mengenai kreativitas Go Green dari sini, ya. Sound of Green. Sound of Green. Yang punya kota di Bapu yang bisa jadikan seru ring. Kemudian sama. Temanya tema untuk kota musim lagi. Kita nyamu jadi bagaimana orang luar itu melihat suatu kota itu. Nyamu nggak dengan branding-nya? Dia akan lihat sektor-sektor koremen mendukung atau tidak. Jadi City of Green dengan perhutanan. Ya. Dengan pendidikan. Sekolah Alam. Itu yang akan terus. Kita menciptakan banyak SDM-SDM baru yang nanti akan tetap mengeluarkan situr musik. Dan jangan lupa digitalnya. Karena kita sebab daerah gitu. Inilah yang akan menggauhkan menggauhkan dengan konsep-konsep baru tadi yang nambah waktu dulu di UNESCO. Tidak ada itu konsep green. Yang nambah sekarang harus di green. Ajak, Rony ajak para generasi muda menyusun konten-konten itu viralkan dari UNESCO. Ya. Nanti saya percaya suatu kurnikan yang dikelola dengan baik. Terutama dengan komunitas dan berkuatnya. Itu akan banyak pihak yang dikembangkan. Saya tetap di luar komunitas saya sudah di darut tapi saya tetap dukung. Saya coba menjadi penyambung antara komunitas besar, Amos, komunitas besar, dan yang sesuatu. yang saya ucapkan. Susek terus dan terus menggawakan City of Music and beyond that. Itu saya. Terima kasih. Waduh. Luar biasa Pak. Nah, waktu Bapak menjadi deputi infrastruktur itu ya. Pada saat itu Bapak melihat ambun City of Music dari sisi infrastruktur itu. Gambarannya seperti apa? waktu masih menjawab itu. Oke. Jadi yang saya sebut di sini infrastruktur bukan infrastruktur dasar dan segala tapi adalah ekosistem suatu industri musim. Tadi harus ada sekolah sebenarnya pendidikan yang menghasilkan talenta-talenta. Lalu nanti di dalam value chain ya waktu mereka kreasi bisa di mana saja. Bisa mengganti. Tapi waktu produksi harus ada tempat rekaman. walaupun sekarang di rekaman bisa juga dilakukan dengan lebih sederhana tapi bukan situ nanti kita akan masuk ke industri sudah rekaman itu akan masuk ke value chain berikutnya. Di ekonomi kreatif ada lima value chain. Kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, konservasi. bisa lewat youtube, bisa-bisa lewat label cara-cara lama adalah lewat label tapi bisa lewat youtube bisa lewat Spotify atau yang platformnya dan konsumsi. Konsumsinya di digital dan juga di fisik jadi sekarang waktu pandemi mungkin yang di fisik turun tapi yang di ruang digital itu tetap naik. Nah saya menggerakkan ini semua coba merangkai semua itu di mana sesuai dengan kemampuan. Dan konservasi, konservasi ya tadi Bapak cerita disini pusat dokumentasi jadi semua track record para pengungsi namun hendaknya di dokumentasikan dengan baik dan rekaman digital karena nanti kita bisa tahu rekaman apa, jejak digitalnya kapan ini manggung lalu musik itu dibuat tahun berapa karena itu ada hak ada menyebut dengan hak cipta hak cipta kapan pertama kali dulu sehingga tidak ada plagiasi nah itu saya lihat itulah sebagai infrastruktur kita mencoba membangun dan tentunya tidak sendirian kami tidak mampu sendirian untuk kerjasama dalam para stakeholders terutama komoditas luar biasa nah dari apa yang Bapak sampaikan Pak Hari saya melihat ini Bapak bukan cuma karena mantan depur di infrastruktur background tapi Bapak punya passion di musik juga Pak Sehat bisa cerita sedikit bagaimana hobi Pak hari kemudian jadi bekerja dengan background jadi bekerja dengan hati karena memang passionnya dari situ memang musis ya saya dulu waktu oh iya saya pernah tinggal ini terus karena Bapak saya diplomat pernah tinggal di India juga saya waktu di India itu ibu saya memaksa saya untuk belajar piano saya les piano klasik habis itu saya les gitar klasik nah mulai disitu baru saya kemakan lagu-lagu pop main sendiri saya gak pernah punya band mainnya terus waktu saya kuliah di Bandung di TV saya punya band dengan teman-teman kami tapi kembali kita tidak mengarah lagu kita memainkan lagu-lagu orang ya karena memang jadul saya tidak tapi yang membuat saya tetap tercuma dan waktu saya saya sebenarnya orang suasai yang masuk pemerintahan saya termanggil untuk membangun ekonomi kreatif terutama di digital sama musim gitu ya karena saya lihat kita punya potensi tapi jarang sekali disentuh oleh pemerintah potensi yang ada ini ya kita main musim ini jadi saya terpanggil untuk untuk membayar saya dan kebetulan atasan saya kepala badan ekonomi kreatif sepatri Almonas juga seorang pemain band dulu ya jadi kami di dalam wansanya ini sekali terus saya dapat teman pekerjaan waktu saya infrastruktur kita mencoba membangun ekosistem digital musik yang namanya portamento portamento iya kita ingin itu nanti semua karya-karya musik itu ada disitu kita bisa melacak hasilnya punya siapa sehingga kalau nanti ada yang mau mengambil mendistribusikan bisa lihat disitu nanti payarnya ke siapa bisa lihat disitu nah sekarang kemarin sekarang dituruskan oleh staff saya yang masih mudah-mudahan nih berhasil sehingga kita pindah itu dan nanti teman-teman suruh Indonesia bisa tahu posisi Indonesia ada di mana siapa pengarahnya begitu Pak baik perbincangan ini semakin menarik tapi kita akan lanjutkan setelah transisi berikut ini oke kita kembali lagi bersama Pak Hari tepatnya Pak Hari Sungkar ya oke luar biasa nah Pak Hari ini Pak Hari ini para penonton semua dari Pak Penceroni beliau sangat dekat sebenernya dengan City of Music ini karena kita lihat beberapa arena kreatif dari sisi infrastruktur fisiknya itu direvitalisasi oleh badan ekonomi kreatif atau backup pada waktu itu 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 hasil kerja keras dari Pak Hari dan teman-teman ya saat itu nah itu menjadi sebenarnya beliau sudah Pak Hari sendiri sudah menencapkan tonggak sejarah banyak di kota ini terutama untuk infrastruktur jadi yang jelas itu itu ada studio rekaman di Universitas Patimura Ambon kemudian ada ruang pertunjukan di IAIN Ambon lalu yang terakhir di 2019 itu membangun Sanggar Poyeratan revitalisasi fisik Sanggar Poyeratan ini sesuatu yang luar biasa Pak Hari kira-kira harapan Pak Hari untuk Ambon City of Music ke depan itu seperti apa Pak jadi awal-awalnya kami mendukung sini karena kita melihat ada ini bukan top top ini bottom up ini Bapak Ibu sekalian teman-teman kegiatan yang akan sustain dan sukses adalah yang bottom up saya sangat menghargai Amos sebagai komunitas dan Pemkot juga sangat mendukung disini bottom up disitulah Pemerintah Pusat waktu saya di Begraf kita berpikir kalau kita bantu akan sustain karena itu waktu saya minta proposal bagaimana kalau kita bangun ini apa ternyata sudah berapa tahun masih jalan saya tidak salah untuk menilai jadi makasih dan satu yang saya harapkan ini tetap sustain nah saya ingin ini menjadi suatu kebijakan Pemkasa Tempat yang mudah-mudahan bisa menjadi di dalam RPJMD nya di dalam peraturan daerah yang menjadi pegangan RPJMD Kota Ambon sampai tahun 2030 siap tubuh ini memang tadi disebut ya kota city nya city of music nya terus green nya juga terus kreatifitas di dalamnya ada semakin itu suatu ganggungan ekosistem yang bagusnya saya ingin di di resmikan di RPJMD sehingga siapapun nanti meneruskan sudah ada jangan buat sesuatu yang dari normal itu saya pesan itu sehingga kami saya bisa tetap menyambungkan dengan pemerintah pesat pemerintah pesat juga akan punya komitmen untuk saya membantu karena ada kesinan yang ada di sini di rumah dan mohon sekali agar ini nanti dijadikan suatu legalitas terima kasih terima kasih kita kembali lagi tadi ke perjalanan Pak Hare ini kan jadi mau kemana tadi Pak Hare ke desa desa namanya agak susah sebenarnya di pulau K kecil ya di pulau K kecil desa itu masuk dalam kriterinya BCA sebagai desa wisata digital desa wisata digital ya kaget kan namanya itu susah tapi ini harus di mungkin gak semua di Maluku juga tahu jangan-jangan hahaha saya pun ee nama desanya itu Engilgaf 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 oke Engilgaf di pulau K kecil di pulau K kecil ya jadi nanti nanti saya belum pernah lihat oke saya datang dan ini juga bisa menjadi jenis yang relo wah tempat wisata tidak serta marah harus alam tapi ada kreativitas ya bisa aja ada tempat wisata di dunia di negeri lain itu alamnya tidak indah tapi ada kreativitas dan ada beberapa kreator kreator kalau makan datang kita harapkan nanti ada beberapa saya coba dengan desa ini digital kreativitas apa yang ada di sana kalau indah seluruh Indonesia jadi berapa lama di sana nanti? hanya satu hari, nanti sore sampai sana besok seharian ke desanya, sore balik pagi-pagi sudah itu bekerja sama dalam skema BCA kan? BCA, bagian dari CSR dan BCA, BCA punya program untuk Desa Wisata World ini bukan hanya war, karena setelah ini BCA akan membina melakukan pendampingan sehingga desa itu bisa menjadi desa mandiri at the end nanti akan menjadi desa mandiri yang memberikan kejahteraan ekonomi perlindungannya dan desa punya, bukan hanya desa wisata, tapi juga punya siasali sekolah binaan mudah-mudahan dari Maluku juga ada yang bisa jadi pembinaan ya tadi kita bicara panjang lebar, ada yang sedang pilih sekolah alam tapi saya minta itu sejalan dengan rana atau branding yang kita sedang membangun yaitu Ammon City of Music, agar di sekolah alam itu diberikan juga kompetensi dan skill mengenai itu bukan hanya menjadi penyanyi atau artis ya, tapi industri ya mungkin ada nanti yang jadi organisernya, ada yang jadi produser, ada yang punya sudara kamar terus, tapi itu yang kami inginkan di situ jadi untuk jadi desa wisata digital itu setengah tahun 4 hari itu untuk juga informasi untuk para penonton itu apa, kita harus keringkan lewat, ada proposal semacam begitu kan? iya, itu harus ada proposal nah sekarang mereka akan dijurikan nanti finalnya, ini sudah masuk pro, jurikan tanggal 6 sampai 5 nah sekarang ada tim kami yang membantu untuk menyusun pro mereka nanti presentasi di depan, luar ada juri sekarang dibina untuk bikin presentasi dan cara berpresentasi kalau mereka lolos menjadi tiga besar, kita berharap menjadi tiga besar, pasti ada penampingan kalau BSM 8 penampingan, penelaman saya tuh sih bisa satu sampai satu setengah tahun bukan sekadar datang lebih dengan teknis nah tadi kan saya sempat menyampaikan untuk Pak Wakil Wanikota dan Pak Hari bahwa di Ambon itu dalam konteks pembangunan pariwisata itu kita mengarah kepada pembangunan pariwisata berbasis musik jadi kita banyak-banyak ke wisata musik ya dan untuk wisata musik ini sudah ditetapkan itu ada 10 daya tarikh wisata yang situsnya ada di desa, tapi bukan berarti semuanya itu mengarah pembangunan wisatanya karena di desa itu, tapi lebih banyak mengarah kepada keberadaan komunitas di desa-desa wisata musik tadi nah itu untuk konteks dengan BCA itu juga bisa, Ambon bisa mengusulkan ya Pak Hari? yang penting dari kacamata musik saya tuh lihat yang sudah ada apa, bagaimana bisa di-skill up terutama SDM anakah SDM yang merolah? itu penting jadi Ambon ini sudah suatu modal bagus karena tanpa itu mustahil mustahil dalam kontak kita itu Pak Hari selalu menyebutkan ingin berfoto di depan tulisan Ambon City of Music ya Pak apa itu maksudnya Pak Hari? satu, NSF punya kenangan dan dua saya ingin menyebar luaskan, memviralkan, memberitahukan kembali pada dunia di situs musik UNESCO dan juga kepada teman-teman saya yang menyebar ingat kalau kita sudah berjuang ini, mari kita teruskan dukungan kementerian untuk sini sehingga kita tetap membantu karena nanti Papi Dasar 2023 ada lagi evaluasi dari UNESCO terus oke, saya kira perkencangan ini sudah sangat luar biasa dan memberikan sesuatu untuk penonton juga kita semua bisa belajar dari Pak Hari dari Sengkari yang begitu luar biasa ketika bersama-sama dengan Bekrat membangun Ambon City of Music dari sisi infrastruktur fisik untuk memfasilitasi kreativitas dari kota musik daripada komunitas yang ada di sini saya kira yang terakhir kita minta semacam statement dari Pak Hari tentang Ambon City of Music atau ada harapan Pak Hari karena sudah banyak sekali bergerak untuk membangun Ambon City of Music silahkan Pak terima kasih Ambon City of Music sudah terbukti karena banyak diaspora Ambon yang sukses di Jakarta dan juga sukses di Netherlands sana PR-nya adalah mengangkat, men-scale up, memfiralkan agar ini dikenal di dunia dan juga terutama juga di Indonesia kembali kita bersama-sama mendukung dan membesarkan Ambon City of Music terima kasih terima kasih dan kita bersama Pak Hari Sungkari pada frekuensi Roni saya melihat beliau ketika masih aktif di pemerintahan begitu memikirkan tentang Ambon City of Music tapi juga sampai setelah lepas dari pemerintahan beliau masih tetap membangun Ambon, membangun Maluku ini saya pikir dia sudah mengeluarkan sebuah frekuensi yang baik untuk bisa dipelajari oleh banyak orang dan frekuensi Roni hari ini terima kasih terima kasih terima kasih